Intro Wah ini bakal menjadi match of the year untuk boxing menurut gue Karena gak bisa dibayangin nih yang nonton pasti banyak banget di digital Ataupun mau nonton langsung kayak langsung beli tiketnya aja deh Pesan buat lawannya El Hati-hati karena pukulan El gak bisa diterima begitu aja Hati-hati Semangat latihnya bu Hati-hati Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kami juga mengucapkan selamat sore dan selamat datang di duduk Pementerian Polantaga Jakarta Pukulkan dulu untuk kita semuanya sore hari ini Bapak, Ibu, serta rakan-rakan media yang sudah meluangkan waktu terbaiknya Untuk bisa hadir pada sore hari ini Dalam acara press conference boxing superstar knockout yang pertama Pukulkan dulu untuk kita semua Dua dari superstar knockout adalah untuk memberikan pengalaman Yang menghibur bagi masyarakat Indonesia yang menyukai bidang olah rakyat tertentu Dan kebaju ke atas panggung yang pertama kami akan berundang yaitu Sudah bersama-sama selaku perwangan dari Sense Entertainment Dibur silahkan Dibur silahkan Dibur silahkan Dibur silahkan Dibur silahkan Dibur silahkan Dan selanjutnya kami juga mengundang Rami yang akan perwangan dari RANS Untuk maju ke atas petas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Tidak lupa Saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Raffi Ahmad Dibur dari RANS Entertainment Dan juga kakak pranik kita sendiri Dibur silahkan Selalu co-promoter dalam acara superstar knockout Disini saya akan menjelaskan Mengapa acara ini dapat berdiri Dibur wajibkan dengan olahraga lainnya Dan bagaimana kami berusaha Mencoba meningkatkan nilai dan pembangunan olahraga Khususnya tinju melalui Sport superstar knockout Dengan begitu Mari kita bersama-sama meramaikan Dan mendukung acara ini Membangun olahraga di Indonesia Menjadi awali baik-baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semangat, olahraga dan hiburan Yang luar biasa kepada masyarakat Indonesia Selanjutnya Selanjutnya Kita akan ada sambutan dari Raffi Ahmad Selaku pelaburan dari RANS Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini Alhamdulillah Karena Sportstainment Diterima pinangannya Sama Sultan Sama Perempuan Kain Entertainment Ya aku seneng juga disini Bisa berkolaborasi Belajar juga jadi Perempuan tertuju Sama yang beribunya disini Karena saya lihat Ini akan menjadi Pertandingan Sportstainment Match of the Year Untuk Slamity Dalam kategori Super Sportstain Berat gue juga tentunya Untuk Muka irahkan juga Olahraga Masyik dulu disini Kak Mainpora Maksudito juga Sangat Sangat Men-support sekali Atau mana Sport and Entertainment Selalu juga bukan Karena kalau kita lihat Di luar negeri itu Bulejakan selalu berbarang Bukan sport Support saja Bukan entertainment Tetapi Sport and Entertainment Kemarin juga Saya pernah bikin Acara-acara Sport and Entertainment Ada laki-laki Tenis Lupa Tiba-tiba Tenis Terus juga Fitness Kemarin bikin Tepuk hulu Rame Dan sekarang Saatnya Hype Dan juga Sense Entertainment Disini Membuat Superstars Dropout Yang Keren Siap support Karena Run Support Segment Saya Senang banget Kalo Support Segment Kalo Tujuannya Untuk Kita bisa Gelorakan Olangraga Di Indonesia Kalo yang kali ini Khususnya Boxing Tuju Tuju Kita yakin Tuju Indonesia Juga Akan bisa Lanjut Banyak acara Acara Seperti ini Disupport El Rumi Akan Melawan Jeff Ini Bakalan Menjadi Match of the Year Dan Cewek-cewek Masih Mereka Tapi Masih Mereka 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 Kita akan Mempersilahkan Tentunya Ada Undercut Fighters Untuk naik ke atas Panggung Yang Pertama Jojo Chandra Persiapan gue udah matang Cuman gue lebih Hati-hati aja Karena kan dia juga Lebih pendek Pasti dia lebih maju juga Tapi yang jelas Gue pede banget sih Gue gak bisa prediksi juga Dan gak boleh jumawa juga Yang jelas gue Akan lebih Mempersiapkan diri Kita mengundang Rifle-nya ya Yaitu ada Fan Oke Oke Udah persiapan Cuman ini kan kita ketemunya di 90 kilo kan Closer Nah dia nurunin gue naikin Gitu Jadi Ya Kalo nurunin tuh Masa otot kan pasti lemes Capek dia Banyak puasa Banyak pantangan ini Itunya Segala macem kan Jadi ya Gue pasti siap banget Gue kan tinggal bulat king doang Ya naikin masa otot lah Seberapa yakin loh Lawan Jojo? 100% Bahkan 1000% men Selanjutnya Kita mengundang Ini dia Ada Nauva Wuhu Selanjutnya Seru banget sih Karena bisa Insya Allah Mengangkat Nama Olahraga tinju Di Indonesia Lebih banyak awareness juga Dari anak-anak muda Dan Menyontokkan hal positif Ini ada rivalnya juga Ada siapa? Ada Aksa Aswan Aksa I Aksa 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 gue lawannya juga biasa aja tadi sih kalo misalnya pas diperaskan dia bilang K.O ya dia katanya K.O we'll see biar selalu dapet update video-video terbaru dari LRUMI TV kita akan mengundang ini main fighter nya luar biasa tumpukan semangat judul lo langsung saja kita sambung yang pertama ada LRUMI JALOPY wah ini bakalan seru banget nih karena akan mempertemukan LRUMI melawan Jeffrey Nicole terus juga ada Nova Al Samudra melawan Aksa eh Aksa terus ada Uga sebelahnya sorry bro sampe juga lagi pusing bro ini seru banget terus juga ada beberapa pemain pronya tadi juga ada King Fat lawan Jojo terus juga ada banyak lah tapi kita belum bisa disebutin sekarang sih ini bakalan gokil banget sih karena wah ini bakalan jadi match of the year untuk boxing menurut gue karena gak bisa dibayangin nih yang nonton pasti banyak banget di digital ataupun nonton langsung kayak langsung beli tiketnya aja deh ini si L ini harus banyak latihan si Jeffrey Nicole juga sampai dia stop shooting buat latihan bener-bener si L juga harus harus beneran karena kalo tinju tuh endurance, power, dan gitu-gitu biasanya tuh H-60 itu paling penting kita break 2 minggu aja wah bahaya ternyata otot-ototnya jadi gak sekenceng kalo kita emang prepare dia emang bener-bener endurance power mental itu harus disiapin sama semua sayang aja gue udah umur segini bro kalo gue udah masih muda mah kalah semua kalah semua gue nyah kalah kalo harus milih harus milih antara Jeffrey Nicole gak bisa milih gue bro ini susah karena gue liat dua-duanya punya peluang L jangkauannya dia lebih menang badan dia lebih besar tapi Jeffrey Nicole menurut gue mungkin speednya bisa lebih lincah jadi tergantung nanti permainan teknik siapa yang bisa menguasai diatas ring jadi gak bisa ini kayak ini sebenernya kayak pertandingan Evander dulu tuh Holyfield lawan Mike Tyson gue liat nih Holyfield nya si L Mike Tyson nya si Jeffrey Nicole karena kalo gue liat pasti Jeffrey Nicole nih ini menurut telusuran gue nih Jeffrey Nicole pasti main pendek L pasti dia main jangkauan atau main power dia udah udah keliatan nih tergantung nih siapa yang endurance nya bisa dan menguasai dia yang menang dia menurut pengamatan gue karena gue dulu pernah tinju bro lawan Mario Lallata badan gue segini lawan Mario Lallata gila mental bro lu seberapa yakin bisa menang lawan L karena si L kemarin udah pernah menang di salah satu event boxing sebelumnya lawan Whitstead dia pake pengalaman kalau lu lihat sama ikan bertanding sama haters menang apa lepun lang lawan su enggak see Bapak ada tiga-tiga nih bangsa, bangsa bener-bener ibu, dan risiko juga jauh sih 45% 49% ini lu gak nyari? Buat siapa? Buat ada ruang, ruang siapa nih lu? Gak takabu El, ibu sadis nih, lu memang udah pernah menang kemarin lawan Winston ya Tapi kalau menurut gue David Nicole juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh Karena lu, dia tulang-tulangnya emang, dia memang badannya diberikan fighter anak dia lah nanti Kalau lu kan anak monok indah kan? Jadi lu serius nih, lu latihannya jangan main-main nih David Nicole, sampai dia belakang lu gak suning ya? Lagi gak suning buat serius, lu siapa nih? Dia sampai gak suning buat fokus ini, dia pengen bikin lu bojok Gimana? Kalau bisa sih gak apa-apa, kalau bisa Ya kemarin kan juga lawannya orang gitu, tapi lawannya mimisan Iya, jadi kan tadi gue juga ada angsters filmnya di galang action-action Ini akhirnya gue koreo dong deh Koreo dong Cuma ya gue koreo dong Kalau lu dateng lah nanti Dateng gak ayah Ayah bunda ayah kan? Semua dateng? Ayah bunda punya sebelahan Ayah bunda dateng? Mereka cari dateng? Harusnya dateng? Dul? Kumpulan? Belum tau Ah Lu mau ada siapa? Dia memang bongkernya nih Lu agaknya juga sih Siapa? Nyongkap Ini bakal seru nih Ini berarti disupport sama keluarga lu berarti ya Empat ronde kali dua menit Lu bisa jatohin David Nicole kan? Ini bukan masa mana atau kala ya Jatoh aja Jatoh gak? Ya kira-kira sama lu di ronde berapa? Bukan masalah Berapa bes? Kasih dua atau tiga? Tidak Tidak Bentar dua atau tiga Dua atau tiga ya Ya dua atau tiga lah Ajir lu di belakang udah dateng bro Gila lu di belakang Gila lu di belakang Gila lu di belakang Ya udah ada dua jatoh pertama Ronde ke tiga jatoh kedua Yang lu di topak garao kao nya Iya sih gue sih malu banget jadi lu di L apa sih kekuatan yang lu punya sampe L apa sih kekuatan yang lu punya sampe Lakin sama lagi niko dan niko sebaliknya Makasih Kekuatan pertama mungkin gue menambil Iggy ya Ini jadi dihubungan lulus juga sangat mengetukan yang kedua, latihan gua kali ini lebih sedius daripada yang sebelumnya dan yang ketiga, gua lebih tinggi depan lebih jauh oh oke gitu ya, poinnya adalah tinggi dari postur tubuhnya Niko, coba ya mungkin kelebihan gua daripada El, power gua sih dan gua, mana dia memang keke kalau kan ini enak tuh ya oke, ya hanya mau berantang El, menurutku, adikin, apapun ada yang terlihat banyak yang penting ada yang memang menurutku El, sempet dibilang saya melawan orang-orang yang badannya kecilan kan ini suara tau, badannya kasihnya kayak gimana kan pas datang ya nah sekarang, kayak latihan El, karena pertama pada BPD misalnya jauh terus, belum pernah kalah kan, po? belum kan? belum, tapi belum akan kalah lu juga belum kalah kan? kita, ntar gua bikin oke, jadi sama-sama belum kalah, kita belum kalah dulu oke persiapannya El, oke sejauh ini masih bagus nanti, ini udah makin deket banget kan sama pertandingan jadi ya, kita harus ningkatin lebih rajin lagi latihannya El intensitasi lebih tinggi lagi mungkin kita juga akan banyak drill dan sparing mungkin kita persiapan udah nyampe 2 bulan lah kali ini kurang lebih ya jadi, cuma yang paling krusial ya di hari-hari yang sekarang ini sih insya Allah cukup karena aku juga udah ngerasain damage pukulannya El jadi aku rasa ini di titik cukup tapi aku masih mau tingkatin lagi sih seberapa yakin? sangat yakin sangat yakin sangat yakin sangat yakin pesannya buat lawannya El? pesan buat lawannya El? hati-hati karena pukulan El gak bisa diterima begitu aja teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV senang sih banyak yang antusias buat nonton fight ini dan udah, gue juga udah persiapan buat lawan El naikin ke 7-8 dari 7-7-4 dan kita ketemu di tengah kayaknya El juga ngerunin berat badan dan ya, semangat sih latihannya kira-kira prediksi lo buat pertandingan nanti gimana? 51% biar 49%-nya buat biar gak lengah aja sih biar gak terlalu pedialnya pesan lo buat El latihan? semangat latihannya, Bu hi guys kembali lagi-lagi kembali di El Rumi TV hari ini kegiatannya kita mau udah sih udah kita udah abis press con Michael Tinju masih akan melawan Jeffy Nicole 17 November hari ini cukup ramai dan tadi era setelah berapa lama ya? udah lama banget gak ketemu Nicole akhirnya ketemu Nicole lagi tapi sekarang udah beda rasanya ketemu Nicole ya kita lihat aja nanti tahun bulan depan bulan depan buah buah buah